Sebagai upaya untuk pengendalian bagaimana menjaga agar ekonomi terus bergeliat dengan ketenia yang ada berdiskusi juga harapan kami agar kelas manuta yang sudah ada di NTT Baik Sapi Bali yang umumnya kita dapati di Pulau Timor maupun Sapi Ongol yang ada di Pulau Sumba maupun pulau-pulau sendiri bisa kita jaga kelestarian populasinya dengan demikian kelas menutup tetap bisa hadir di provinsi kita Sekiranya secara bersama teman-teman kita di daerah baik itu Bapak Ibu Dinas Peternakan yang hadir mari kita manfaatkan forum ini untuk jadikan kesempatan untuk kita saling melengkapi dengan demikian apa yang menjadi harapan bersama daripada pemerintah khususnya di bidang pelayanan publik bisa sama-sama kita perbaiki dalam rangka menuju masyarakat NTT yang sejahtera khususnya dalam konteks pembangunan peternakan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini selanjutnya saya kembalikan pada menerah terima kasih Sebelum paparkan hasil monitoring pada kesempatan pertama saya akan sekilas mengingung terkaitan terbakar tujuan dan metode yang digunakan dalam kajian peternakan gas sakti ini karena mungkin ada di kemudian berikut proses setiaga sakti yang diatur dengan baik tentu akan berkorelasi positif dengan kesejahteraan bagi seluruh stakeholder yang terlibat khususnya bagi peternak sendiri meski demikian masih terdapat permasalahan dalam ketenil sapi dimulai dari proses jual beli di tingkat peternak sehingga pengiriman sapi menggunakan kapoternak untuk keluar provinsi ya Nah kajian ini ditujukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai faktor saluran tetaniga sapi dari provinsi NTT ke provinsi lain kemudian kajian ini juga ditujukan untuk memperoleh data dan informasi tentang faktor infrastruktur dalam menunjang tetaniga sapi di provinsi NTT sedangkan locus pejian ini tampil di kapoternak dan PTS ya dengan pertimbangan yang sudah disampaikan sebelumnya daerah ini di tahun 2017 memiliki populasi sapi dan kuota antar pulau itu terbanyak di provinsi NTT kalau tidak salah 17.500 ekor sapi di tahun 2017 sedangkan untuk sumber informasinya ini kita dapatkan dari ala dokumen dan hasil wawancara dengan petani-peternak kita dapat berlaku perusahaan pemasaran serta instansi terkait seperti dinas peternakan, provinsi Pembatten, Balai Kalantina, DPP, PTSP, provinsi khususnya ahli peternakan dan juga ahli manajemen pemasaran dan kami undang kami meminta informasi dan PT SPT khususnya pasal 2 namun dari hasil monitoring terkait saran pertama ini kita tahu bahwa belum ada UPT, DPP, PTSP, provinsi NTT sehingga perayaannya masih tersebar baik di dinas peternakan, provinsi Pembatten dan dinas peternakan provinsi nah inilah yang kami ketahui kendala apa saja sehingga belum ditindaklanjuti kemudian saran yang kedua adalah mengenai efisiensi pemeriksaan kesehatan hewan nah terakhir kali ini dinas peternakan provinsi NTT disarankan untuk menghapus surat keterangan kesehatan hewan karena dinilai duplikatif sebab SKKH ini juga telah dikeluarkan oleh disenak kelopaten dan khusus pada saat ini pada tahun 2018 kita mendapat informasi dari disenak provinsi NTT dan PTSP provinsi bahwa syarat SKKH bagi pengeluaran ternak sapi asal provinsi NTT telah dihapus ya tapi terkait kali ini kami mohon sebentar bisa dikonfirmasi lagi oleh sihat dinas peternakan provinsi apakah masih ditarapkan syarat SKKH oleh dinas provinsi disenak provinsi khusus untuk pengeluaran ternak ke luar provinsi NTT kendalanya seperti apa mau disampaikan juga kemudian selanjutnya saran yang ketiga adalah pemerintah provinsi NTT menyusun dan menetapkan standar pelayanan terkait waktu penerbitan keputusan gubernur mengenai alokasi pengeluaran ternak sapi asal provinsi NTT hasil monitoring ini diketahui bahwa belum ada standar waktu yang baku terkait penerbitan keputusan gubernur mengenai alokasi pengeluaran ternak sapi asal provinsi NTT jadi ada yang informasi SKNnya pengeluaran awal tahun pada bulan kemari ada yang tidak sampai lewat bulan Maret dan NTT sehingga belum ada standar waktu yang baku nah hal ini tentu akan berimplikasi pada keterlambatan penyertapan SK Gubernur tentang alokasi pengeluaran sapi dan NTT kemudian saran berikutnya adalah proporsionalitas pembagian kuota pengeluaran sapi oleh Kepala Dinas Dapatan dan Kepala Pengusaha jadi harus jelas siapa mengenai kuota berapa karena telah mengunik pesertan apa hal itu harus jelas jadi pesertan 2017 ini dikatui bahwa penentuan jumlah sapi dari jumlah permohonan pengusaha yang dapat dikeluarkan dari Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas di Kepala Dinas Kepala Dinas oleh karena itu hanya KADIS yang dapat menentukan jumlah sapi dan tanpa tanda perhitungan pengeluaran jumlah yang jelas maka ini merpotensi menimbulkan kolusi dan merpotisme sebab tidak ada alat ukur objektif yang kemudian dapat dipakai sebagai pengujian terhadap penentuan jumlah dari Kepala Dinas tersebut Kepala Dinas pengalokasian ini ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan SK Gubernur Riku nah ini hasil monitoringnya diketahui bahwa Kepala Dinas Pertanakan di salah satu koopaten itu telah melakukan pembagian kotak pengeluaran sapi berdasarkan hasil pemiksaannya seperti kesesuaian jumlah dan berternak kemudian ada holding ground dan lain-lain dan selain itu juga berdasarkan tingkat pengusaha dan lain sebagainya namun sayangnya belum ada sistem mekanisme yang bagus terkait profesional proporsional penentapan kuota ini jadi penentuan jumlah kuota dan perseratan apa saja yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan kuota tertentu itu belum diatur jadilah, belum dipakai Saran selanjutnya adalah terkait infrastruktur yang pertama adalah mengenai pendampingan pola pengusaha kernak dengan hasil monitoring ini diketahui bahwa belum ada program khusus terkait pendampingan pola pengusaha kernak dalam hal pola atau sistem kernak maupun dalam konteks bisnis jadi perlu adanya pendampingan dalam hal pengusaha kernak dalam konteks bisnis kemudian pendampingan dalam hal pembukaan biaya terlihat produksi kemudian pengetahuan informasi agap pasar dan saluran pemasaran sapi termasuk pendampingan dalam hal informasi akses permodalan dan syarat-syaratnya selain itu rasio ketersediaan dokter hewan juga belum terpenuhi ya dari hasil monitoring ini sedangkan keberadaan tenaga dokter hewan itu di tingkat kecermatan perlu ditingkatkan sehingga pencegahan kematian sapi seperti keguguran sapi termasuk juga ketepat pencenderian ke ebay maupun pemirsaan keberuntungan dan juga bisa lebih maksimal saran berikutnya terhadap infrastruktur ini adalah mengenai penyediaan holding ground pemerintah kota, kopaten maupun provinsi perlu menyediakan holding ground untuk menampung sapi baik setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan layak dikirim ke area layak oleh walaik kalian kena pertanian maupun sebelum masuk ke pengandangan oleh balai karantina dan hasil motoring ini diketahui bahwa saran tersebut belum implementasi mungkin sebentar bisa disampaikan kendalanya seperti apa sehingga kami bisa uangkan dalam berpacara kemudian saran berikutnya adalah optimalisasi pasar hewan jadi pemerintah provinsi kopaten kota dinilai perlu untuk menyediakan alat timbang pada pasar hewan sekaligus saran dengan pendukung lainnya agar alat timbang itu dapat dikumsikan mengapa demikian? karena ketidakan sasilitas timbangan timbangan ini mengakibatkan praktek teksasi terus dilakukan sehingga kebutuhan peternak untuk menjual hewannya menjadi dengan pertunan yang harga yang sesuai dengan bobot barat badan itu tidak tidak terlakukan nah hal ini mengakibatkan tidak adanya sesuai antara harga jual sapi dengan bobot barat badan sapi yang sebenarnya hasil monitoring dalam pangan diketahui bahwa saran kajian ini belum terrealisasi khususnya untuk kopaten kupa memang timbangan ini telah disediakan di pasar ini tapi belum difungsikan juga hingga kami menuturi nah ini hambatannya apa saja mohon nanti disesi diskusi disampaikan juga selain itu dinas juga disarankan untuk menyediakan klien pengaduan pada pasar hewan guna menjadi sarana kontrol penyelenggeraan pasta hewan disamping itu perlu juga adanya sosialisasi mengenai pemanfaatan pasar hewan dimaksimalkan lagi sosialisasinya agar peternak dapat memiliki alternatif seluruh pemasaran sapi nah hal ini perlu menjadi perhatian agar peternak mendapat posisi tawar yang lebih berimbang dengan pembeli mungkin demikian beberapa saran kajian yang masih moturin tercermati bahwa dari sekian saran kajian di atas baru satu yang terseksasi terkait dengan penampusan SKK itu pun masih perlu dikonfirmasi lagi apakah hingga saat ini masih ditarapkan atau bagaimana mau dikonfirmasi lagi nah berkaitan dengan hal-hal di atas sebelumnya ini kami ingin mengetahui hambatan apa saja di alami dinas hingga belum terlaksananya saran kajian di durut 17 itu seperti apa komitmen dan rencana kita pindahkan lanjut dari dinas peternakan atas hasil noturin dimaksud akan kami tuangkan juga dalam berita acara kami setelah kegiatan ini berita acaranya akan kami berat dan akan kami kurangkan lagi dengan bapak ibu di provinsi agar segera dapat difikskan untuk dapat segera dipendatangani baik mungkin demikian yang bisa saya sampaikan berikutnya saya kembalikan kepada Pak Joshua selaku moderator terima kasih terima kasih